di video ini aku bakal nge-share ke kalian top 3 addon yang memburuk-buruk kalian untuk bermain survival penasaran addonnya seperti apa aja, apa aja, langsung aja kalian tonton videonya sampai selesai dan oke, kita langsung aja tuk videonya, let's go wassalamualaikum, halo hai, selamat datang dan selamat datang kembali di channel omuta jadi di video kali ini gue udah ngejelasin tadi ya drman di awal video jadi di video kali ini gue bakal nge showcase atau gue bakalan nge-share 3 addon yang memburuk-buruk kalian untuk bermain survival nah, jadi kita langsung untuk ke addon yang pertama pernah gak sih kalian misalnya kalian nampu diamond gitu, terus kalian nampunya di dekat lava terus kalian gak sengaja malah diamondnya itu jatuh ke lava pasti itu sangat menyedihkan kan nah, gue punya solusinya sih, mungkin bagi kalian yang ngalamin kejadian yang kayak gitu ya temennya jadi, kalian install aja suatu addon yang namanya auto inventory ini gue udah cantumin linknya ada di deskripsi jadi bang, apa sih auto inventory itu? nah, jadi auto inventory ini, kalau misalnya kalian ngancurin block atau ngancurin apapun apapun yang, apapun kalian ngancurin gitu ya kan dapat drop gitu ya, drop mungkin block atau item gitu ya misalnya gitu ya, misalnya gue bakalan nge-share 3 addon ini tuh, bakalan langsung nge-drop ke inventory kita, bakalan langsung masuk ke inventory kita walau kita gak nyetuh blocknya gitu ya misalnya kayak gini nih, misalnya ini dalam gitu ya, misalnya jurang sana nah, terus kalian mining di sini misalnya ada iron gitu terus kan otomatis kalau kalian mining dari sini, itu kan jatuh sana ya, ke jurang sana ya, ironnya ya nah, kalau pakai auto inventory ini, gak termen langsung masuk ke inventory kalian gitu terus kita langsung aja untuk ke addon yang selanjutnya jadi, addon yang selanjutnya itu adalah Ando Crafting pernah gak sih kalian tuh salah crafting, misalnya kalau kalian itu udah punya pedang satu terus kalian pengen nge-crafting pickaxe, malah kalian salah malah nge-crafting pedang lagi waduh, kan rookie tuh, diamondnya hilang gitu nah, jangan khawatir, jangan khawatir, tenang, tenang gue punya solusinya nih, kalian install aja yang udah ada di deskripsi ya teman-teman ya oke, Ando Crafting oke, nah jadi, kalian itu masukin aja pedangnya ke dalam crafting table itu kembali kalian masukin, bam, kalian dapet diamond diamond kalian kembali, kalian gak rugi, jangan nangis ini juga berlaku untuk armor kita ya, misal ini armor iron, nih tuh, langsung dapet 8 iron ingot lagi, tenang-teman gitu ya, tenang-teman caranya ya jadi kan gak usah sedih, misalnya kalian salah crafting, itu gue juga sering ngalamin sih oke, kita lanjut ke add-on yang ketiga oke, jadi add-on yang ketiga adalah night vision night vision sebenernya udah pernah gue jelasin waktu penggunaan x-ray ya, tenang-teman ya jadi, ini sebenernya bukan add-on sih, atau ya ini termasuk add-on mungkin night vision back update by linux dev, ini gue dapetnya itu pas bareng sama x-ray, dan ternyata gue coba pakai sendiri tanpa x-ray nya itu ternyata bisa ya dan ini memudahkan banget buat gue bermain survival add-on ini sangat mempermudah kalian sekali untuk bermain survival terutama pada saat kalian mining ya, mining itu kalian gak perlu menggunakan obor tapi ya ini juga termasuk cheat sih, tapi gak apa-apa, ini cheatnya gak terlalu nge-cheat banget gitu ya ini cheatnya itu ya buat nerangin doang, misalkan kalau kalian mining itu ke bawah terus itu kan gelap banget ya, tenang-teman, itu membutuhkan banyak banget obor gitu, atau torch ya walaupun call, sempet ditemuin sih tapi ya ini tetep membantu banget buat survival ya, ini ya kan baru juga dibilang call itu banyak ditemuin ya oh ya btw ini kok ironnya banyak banget, ntar gue coba cari cave yang agak dalam dikit, mana ya nah ini ada cave lagi nih, oke oke, nice nice nah ini itu kan cave nya lumayan dalam, semoga dalam, semoga dalam, semoga dalam nah, nah, gak dalam dong oh ini nih, ada nih, ada nih nah seharusnya kan kalau udah di kedalaman segini itu kan udah gelap banget ya, temennya dan kalian harus membutuhkan obor gitu ya, temennya tapi ini gak butuh obor sih, terserah kalian mau gunain ini atau enggak tapi ini menurut gue cocok banget buat kalian yang sering mining gitu, dan gak, apa ya bukan, gak maksudnya, sering ngeluh dengan borosnya obor gitu, mungkin ini take addonnya cocok banget dan kita coba ke malamnya nah, malamnya, tuh kan bisa lihat kan, ke midnight aja langsung kali ya ke midnightnya, nah, midnightnya kan masih padang gini ya ini nightd juga sering pakai night vision ini, terawan addon night vision ini ya supaya gak gelap-gelap banget, temen maka lalu menurutkan untuk video kali ini ini addonnya, semoga cocok banget buat kalian yang bermain survival ya ini ngebutahin kalian banget, dari auto inventory kan bisa gak jatuhin atau gak kehilangan item lagi terus, undo crafting, misalnya kalau kalian craftingnya salah gitu misalnya kalau crafting diamond gitu kan, menyedihkan banget ya ini kalian bisa undo crafting gitu, terus ini juga night vision, mungkin kalian yang ngeluh boros obor gitu ya, ini juga cocok banget buat survival juga sih ini juga buat malam harinya kan bisa berkeliling-keliling tanpa merasa kegelapan jangan lupa like video ini, share ke temen-temen kalian dan jangan lupa subscribe channel ini dan jangan lupa komen di video ini juga ya yang terserah mau kalian komen apa siapa aku ya bang, hai maka kalian bisa subscribe untuk video kali ini terimakasih bagi yang udah udah nonton wassalamu'alaikum and see you selamat menikmati